bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita bertemu di tutorial simak bmn part 3 yang bahas tentang lanjutan mengenal menu dalam aplikasi simak bmn lalu ada menu masih berdua bmn ada perubahan nilai kuantitas kru koreksi perubahan nilai kuantitas misalkan ada satu barang yang akan kita kurangi nilainya atau kita tambah nilainya maka masuk melalui menu perubahan bmn koreksi perubahan nilai kuantitas lalu selanjutnya ada penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi nah menu ini biasa digunakan untuk menerima aset yang sebenarnya bukan milik kementerian artinya aset tersebut biasanya bisa biasa milik pendah atau tapi digunakan untuk satger kita Oke selanjutnya menu inventarisasi dan penerima kembali nah teman-teman di menu ini biasanya digunakan untuk menu pengikutan hasil penilaian kembali atau inventarisasi biasanya menu ini digunakan setelah ktknl melakukan tentarisasi atau penerima kembali barang bmn oke menu ini kita gunakan karena lima tahun sekali selanjutnya ada menu penghapusan bmn nah disini ada penghapusan yang pertama adalah penghapusan bmn seperti tadi setelah kita melakukan penghapusan sesuai dalam prosedur maka untuk menghapus ke dalam simak bmn kita masuk melalui menu penghapusan lalu ada transfer keluar misalkan ada barang ke transfer keluar dan transfer masuk itu bedanya jika transfer masuk kita menerima transfer kita melakukan misalkan saat kita akan melakukan transfer keluar misalkan satu laptop akan diserahkan ke satger yang lain maka melalui menu transfer keluar ini hibap keluar sama kita yang hibapkan keluar kalau pertama tadi hibap masuk oke sekarang reklasifikasi keluar nah tadi untuk reklasifikasi keluar ketika kita reklasifikasi keluar biasanya akun ini digunakan untuk mencatat atau mencatat akun yang salah penghapus misalkan harusnya di input meja tetapi yang tercatat kursi maka telepon reklasifikasi keluar mejanya lalu di input nanti reklasifikasi kursi lalu koreksi pencatatan nah biasanya ini menu digunakan untuk kita melakukan koresi pencatatan misalkan ada barang bisa cerita tercatat di simak bmn misalkan ada laptop sebanyak 10 padahal hasil penyusuran kita laptopnya hanya ada satu yang kelebihan 01 maka kalau kita lakukan koreksi pencatatan bahwa barang tersebut salah oke ini selanjutnya ada transfer likuidasi nah ini juga sekarang bisa digunakan untuk kita likuidasi begini satcermin ke satcermin ke satcermin kemenang oke selanjutnya yang sering kita gunakan adalah skip oke seperti ini bisa jelaskan satu-satu lagi selanjutnya kita masuk ke transaksi KDP nah transaksi KDP yang sering kita gunakan adalah yang pertama adalah perolehan KDP lalu yang kedua adalah pengembangan KDP ini saya ulangi untuk transaksi KDP yang sering kita gunakan adalah perolehan KDP dan pengembangan KDP perolehan KDP itu kita menu yang digunakan untuk menginput termin atau nilai yang pertama cair jika misalkan kita akan membangun sebuah gedung dengan lima kali pencairan atau lima kali termin maka termin yang yang pertama itu termin yang pertama atau anggaran yang pertama cair kita input ke menu perolehan KDP seperti ini lalu yang kedua ketiga dan seterusnya sampai ke 5 itu masuk ke pengembangan KDP jadi saya ulangi yang pertama cair di input diperolehan KDP lalu untuk selanjutnya pencairan yang kedua ketiga keempat dan kelima masuk di pengembangan KDP oke ini menu untuk pembangunan yang pencairannya lebih dari satu kali namanya transaksi KDP lalu menu normalisasi normalisasi biasanya kita gunakan jika saat itu ada nilai buku minus nilai barangnya minus nilai trolehan yang minus biasa kita lakukan pada menu normalisasi jadi akan saya jelaskan sebalikus dengan contohnya lalu kita masuk ke buku daftar nah di buku daftar ini teman-teman banyak sekali yang bisa kita lihat di sini pertama yang paling kita gunakan adalah kip kartu identitas barang nah misalkan kita mau meng-cross-check kip untuk gedung dan bangunan kita mau meng-cross-check art besar terhadap penyataan oke ini yang sering kita gunakan kip lalu ada catatan mutasi perubahan daftar barang ruangan nah teman-teman daftar barang ruangan ini kita bisa meng-cross-check misalkan kita sudah buat ruangan kuda ruangan tadi kita mau meng-cross-check dalam ruangan kepala sekolah itu barang-barang maka kita cek lalu daftar barang ruangan lalu daftar transaksi BNN oke seperti ini bisa kita mau meng-cross-check berapa sih pembeliannya maka pilih pembelian berapa saldo awal yang terimput tahun ini maka pilih saldo awal oke semua sini ya lalu menu daftar BNN yang dihentikan penggunaannya misalkan daftar BNN yang dihentikan penggunaannya ini maksudnya jika ada barang-barang yang masyarakatnya sudah lama lalu kita menghapuskan sebelum kita lakukan penghapusan maka barang tersebut harus dihentikan penggunaannya untuk meng-cross-check atau untuk melihat barang-barang apa saja yang sudah dihentikan penggunaan kita masuk melalui menu lalu selanjutnya daftar SPM terkait BNN nah ini juga yang penting teman-teman sekalian ketika kita melakukan penginputan pembelian atau penginputan aset dalam simak BNN terkadang masih ada selisih antara jumlah rupiah antara SPM dan SP2D nya dan BNN nya atau misalkan barang yang di input seharga 10 juta tetapi nilai SPM nya hanya 9 juta atau sebaliknya barang yang di input hanya 10 juta padahal milih SPM SP2D nya itu sebesar 20 juta maka disini untuk mengetahuinya maka masuk melalui buku daftar daftar SPM terkait BNN teman-teman caran saya jika satu kali melakukan pengikutan di BNN teman-teman langsung meng-cross-check daftar SPM terkait BNN sehingga jika terjadi selisih maka langsung bisa diperbaiki oke ini juga bisa diketahui pada aplikasi salibannya ketika misalkan terjadi belum diregister maka itu pertanda bahwa ada terjadi selisih antara milih SPM dan milih BNN lalu selanjutnya daftar barang rusak misalkan daftar barang yang sudah rusak atau ini daftar barang hilang daftar namanya barang yang sudah hilang dan ini ada daftar barang yang belum terdistribusi maksudnya ini menu ini digunakan untuk melihat daftar barang-barang yang belum terdistribusi sesuai dengan provoksinya misalkan ada laptop laptop tidak tahu ini laptopnya dimana tempatnya maka akan dikatakan disini oke untuk ini nanti kita cara untuk memperbaiksinya seperti apa kita akan bertemu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya selanjutnya ada menu pencetakan label nah menu pencetakan label ini biasanya setiap barang milik negara tentu kita harus ditempeli daftar label barangnya agar diketahui bahwa bahwa barang yang bersebut adalah barang milik negara nah disini kita bisa menggunakan labelnya oke nanti kita buat gambar terlebih lagi lalu buku daftar lalu list BNN untuk mengetahui kondisi BNN dan juga masuk di di story BNN dan selanjutnya sekarang kita masuk ke menu penyisutan dan amortikasi menu penyisutan ini biasanya dilakukan per semester jadi misalkan kita sudah mengikut setiap kita kita mengirim bulan 6 atau akhir tahun atau 12 maka sebelum melakukan pengiriman di sahibah maka kita lakukan dulu penyisutan reguler jadi disini ada penyisutan semester 1 ada penyisutan semester 2 dan ada juga batal penyisutan jadi kita ilustrasikan selanjutnya ada laporan nah teman-teman yang sering digunakan adalah laporan kuasa pengguna barang disini kita bisa melihat nyama barang-barang yang terjadi selama periode akuntansinya oke seperti itu berapa barang yang masuk berapa barang yang keluar berapa barang yang bertambah lalu laporan barang kuasa pengguna persediaan nah teman-teman disini kita juga bisa melihat apakah laporan barang persediaan jadi setelah persediaan mengirim kesimat kita juga bisa mengkroscek untuk barang-barang apa saja yang masih bersaldo di persediaan lainnya kemudian otomatis selalu selanjutnya ada laporan kondisi barang oke seperti ini ini untuk mengkroscek barang-barang yang ada di saker kita misalkan kondisi baik berapa kondisi berapa segera berapa oke bisa kita kroscek juga pergolongan perbidang dan seterusnya lalu laporan posisi DMN nah teman-teman nilai yang paling sering kita gunakan untuk mengkroscek laporan posisi DMN dinaraca depan ngeraca ya laporan posisi DMN dinaraca jadi kita bisa mengetahui berapa sih eh posisi DMN dinaraca nantinya itu satu setiap sekian oke jadi kita masukkan datanya selanjutnya laporan atas DMN KTB catatan sepuluhnya ini calonnya DMN KTB oke selanjutnya yang terakhir adalah utility oke utility teman-teman disini ada amortisasi pertama kali eh teman-teman tidak usah klik ini lalu penerimaan dari WKPB penerimaan dari WKPB nah penerimaan teman-teman dari WKPB ini ini biasanya digunakan jika subcar kita menjadi subcar induk misalkan subcar kemenak lalu punya subcar anak subcar misalkan subcar KUA maka nanti akan menerima melalui menu ini jadi bisa ulangi menu ini biasanya digunakan untuk kemenak dengan kapara KUA nya oke lalu sekarang sudah ada penerimaan data dari sakti oke lalu penerimaan dari persediaan misalkan kita mau menerima data dari persediaan maka melalui menu dengan dari persediaan 5 tahun berjalan saldo awal persediaan dari hasil migrasi lalu selanjutnya menu penerimaan ke WKPB yang menunggu penerimaan ke aplikasi saiba unit akuntansi kuasa pembina anggara ini untuk melakukan backup lalu ini kita melakukan restore di backup ini restore lalu pembatalan kiri dan kosong antrasasi jadi teman-teman jika tidak ada masalah untuk menu ini tidak usah di klik selanjutnya menu keluar nah teman-teman oke nah teman-teman untuk part 3 ini dari sebelumnya part 2 kita sudah mengenal menu-menu yang ada di SIMAC BMN selanjutnya untuk part keempat kita akan mulai masuk melakukan pengiputan dari transaksi BMN sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati